Tim Opnal Polsek Pelaju berhasil menangkap seorang pelaku spesialis pencurian sepeda motor di market nih Browenstein. Walau setang motor dalam keadaan terpunci, tapi setang pelaku bisa membawa kabur motor dengan cepat. Wah ini maling atau ternyata pesulap ya Browenstein. Jangan-jangan ngapil ilmunya Pak Tarno jangan-jangan ya. Mending kita lihat bareng-bareng supaya kita nggak kena kasus kayak gini ya. Marake kasus pencurian motor di daerah kecamatan Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan. Membuat aparat populisian di Polsek Pelaju menjadi lebih ketat dalam menjaga keamanan di kecamatan Pelaju. Purwensi sekali ini saya akan ikut dengan tim unit reskrim Polsek Pelaju, Palembang yang dipimpin oleh Kapolsek Ipunofelsi Selandi dan Kalit Reskrim Dimas Ardingur. Yang akan mengamankan seorang pencuri motor yang sudah diketahui tempat persembunyiannya. Data sudah dikantongi, keberadaan sudah dipantau, tinggal proses eksepsinya. Pandangin terus Jatantres. Dalam pengawasan ketat sebuah laporan pencurian di sebuah minimarket masuk ke Polsek Pelaju pada pukul 4 sore. Kapolsek Pelaju Ipunofelsi Selandi langsung mengumpulkan unit reskrim Polsek Pelaju. Hasil penyelidikan diketahui pelaku bernama Daud sering berada di desa Seirebo, kecamatan Banyu Asin. Oke, waktu kita atur, waktu melangkah siap, rak. Bisa kembang, rak. Usai diberikan arahan, komando tim opsional unit reskrim Polsek Pelaju diambil alih oleh Kalit Reskrim Ipunofelsi Selandi. Jatantres. Ya, Pak Kanit gimana nih Pak, rencana untuk penangkapan residivis Curanmor nih Pak? Nah, malam ini dari Reskrim Polsek Pelaju. Kita ada penangkapan Curanmor spesialis di minimarket. Dari Charlie, ada yang diduga TSK. Ada di Sungai Rebo, kita malam ini semoga kita dapat. Pelaku ini udah kita incar berapa bulan ini. Di tempat dia bekerja, habis pulangnya biasanya dia sore-sore maghrib seperti ini dia biasanya nongkrong di warung, di warung di Sungai Rebo. Terima kasih. Halo, Pak. Pak Kanit? Gimana? Udah ke pantau belum, Tesla? Pak Kanit, ini lagi di pantau nih. Jangan lagi duduk di pinggir sana nih. Di warung apa nih, di sampel kemingan ya Pak. Pakai baju apa? Dia pakai baju putih nih, pakai topik. Ada ciri-cirinya? Padahalnya nggak kursi-kursi ke sini. Paju putih atau pitem. Pakai masker nih. Sama siapa dia di situ? Yaudah EWH, lagi ngerokok. Yaudah, agak menjauh dikit ya. Oh siap, siap, siap. Oke, terima kasih. Saat tiba di lokasi tim unit reskrim pocek pelaju, mendapatkan tersangka Daud sedang duduk santai di sebuah warung. Cepat, cepat. Melihat kedatangan tim tersangka Daud berusaha untuk melarikan diri. Kepat, cepat. Daudah, cepat. Eh, bersih. Kepat. Sejauh. Usai mengamankan tersangka daun, polisi langsung mendapatkan motor hasil curian di lokasi penangkapan. Kau ini bukan? Gak lupa. Gak lupa. Kau ini lah? Iya. Iya, gak lupa. Nama kau siapa? Daud? Daud teh? Itu lah. Terus, perhatikan terus. Kau perhatikan dulu. Iya. Itu motormu kan? Bit orange itu motormu kan? Iya. Kau ingat? Kau ingat ini? Itu. Tuh. Lihat. Itu kamu bukan? Iya lah pak. Ha? Motor itu motor, kau bukan? Motor aku. Ha? Itu yang bawa itu siapa? Aku pak. Wuh, kamu dari tadi kau. Yang di CCTV itu? Gali pak. Yang metek. Yang metek gali? Iya. Kunci teh punya siapa? Aku kurang tahu pak. Pak. Ha? Aku kurang tahu. Kau kurang tahu kunci teh punya siapa. Kau kurang tahu kamu meteknya sama-sama. Yang bawa siapa yang bawa kunci teh itu? Yang bawa kunci teh siapa? Dali pak. Bukan punya kau kunci teh? Bukan. Hmm? Bukan. Yakin kau? Ha? Iya. Tersangka Daud beserta barang bukti kemudian diamankan ke Polsek Pelaju untuk dilakukan pengembangan. Kau berapa kali? Ayo. Sekali? Jadi kau, mas itu tugasnya apa? Aku di rumah diajaknya Diajaknya? Ayo kita jalan di rumahnya Bawah itu udah ngomong motor rupanya kan Jadi kau cuma disuruh bawa motor? Iya pak Iya? Berapa kali dong? Baru sekali pak Baru sekali? Iya pak Alasan dong aku itu pak Baru sekali? Baru sekali? Diajaknya ini ya? Baru sekali apa itu? Motor itu? Baju sama beras Baju sama beras? Iya Oh Jadi beras itu untuk siapa? Untuk? Untuk aku pak Untuk mama kalau hari-hari? Iya Gaulnya apa pak? Cari gaulnya apa pak? Oh Keser Keser gak? Keser pak Keser pak Masih lagi? Iya pak Jadi untuk pelaku Dia melakukan dua orang Satu orang yang sebagai pilot Membawa motor Yang kita amankan Jadi pelaku ini Cara Melakukan Kejahatannya Dengan cara Berkeliling dulu Berkeliling Monitor Siapa korban Setelah korban masuk ke Alfamat Al Indomaret Dia langsung beraksi Salah satu pelaku Turun Langsung mengambil sepeda motor Yang satu Menjaga Dan langsung Di bawah Berlari Ya pada saat Pelaku kita Pelakukan penangkapan Pelaku Melawan petugas Sehingga kita Kasih tindakan Negatan terukur Baik untuk masyarakat Diimbau Apabila mematikan Kendaraan Ditambah dengan kunci-kunci Tambahan Dan dipakirkan Di tempat-tempat yang ramai Dan untuk Para pelaku kejahatan Berhentilah Melakukan kejahatan Karena Pelaju ini Akan Saya jadikan neraka Bagi pelaku kejahatan Akibat perbuatannya Tersangka Daud Dijerat dengan pasal 363 KUHP Dengan ancaman hukuman Lebih dari 5 tahun Kejaraan